Dekat namun juga jauh dari hiruk-pikuk khas metropolitan. Seperti inilah kehidupan sehari-hari melayan di pesisir utara Jakarta. Tarlim salah satunya. Ikut orang tuanya merantau dari Cerebon, Jawa Barat, pria 45 tahun ini sudah bergelut dengan kehidupan di laut sejak kecil. Menjaring rejeki dari kayanya para airan Indonesia memang tidak selalu manis. Kini hasilnya kian terasa pahit. Rata-rata nelayan membawa pulang 1,5 ton ikan dari melaut sekitar 5 hari. Dari tangkapan ini seorang nelayan kantongi sekitar 500 ribu rupiah. Sebagai sisa keuntungan penjualan setelah dipotong berbagai biaya, dikurangi modal, dan dibagi dengan rekan lainnya. Nelayan menjual hasil tangkapan ke pemborong di sekitar dermaga. Belum ada kebijakan pengaturan harga, tengkulak yang menentukan. Tengkulak biasanya menjual hasil laut dengan harga rata-rata 2 kali lipat harga beli dari para nelayan. Nelayan pesisir utara Jakarta menghuni sejumlah kampung nelayan. Salah satunya, Muara Angke. Di sini warga menghuni rumah-rumah semipermanen. Menambah penghasilan, beberapa memproduksi ikan asin. Juga mengolah dan membuat olahan hasil tangkapan lainnya. Seperti di kampung ini, kehidupan sebagian besar nelayan tradisional masih jauh dari sejahtera. Makin terhimpit, nelayan harus menanggung dampak dari berbagai kejadian. Mulai pencemaran, ilegal phishing, membengkaknya biaya operasional, juga terancam kian terpinggir atas nama perkembangan ibu kota. Ayuwardhani, Akbarani Fuad, melaporkan untuk NET.